Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 diantaranya. Polisi terus menyelidiki kasus penemuan mayat wanita di pinggir jalan Denpasar, Gilimanok. Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririd, Buleleng. Menikmati suasana alam di objek wisata air terjun Kanto Lampo, desa Benggianjar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasus penemuan mayat wanita di pinggir jalan Denpasar, Gilimanok, Jemberana perlahan mulai terungkap. Korban dipastikan bernama Igusti Agung Mira Lestari, asal Banjar Tengah, Buduk, Mengwi, Badung. Kepastian identitas korban diketahui berdasarkan hasil pemberisan sidik jari dengan menggunakan alat khusus Tim Inavis. Korban sebelumnya dilaporkan hilang ke Pores Badung pada hari Senin lalu. Korban diketahui pergi dari rumahnya pada hari minggu lalu sekitar jam 10 pagi. Saat pergi, korban diketahui mengendarai mobil sedan berwarna hitam. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban sudah diotopsi di RSUP Prof. Muraden Pasar. Sementara mobil korban diketahui sudah dibawa ke Pulau Jawa oleh seseorang pada hari minggu malam lalu. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut, di mana mayat sudah dilakukan otopsi kemarin. Kita masih menunggu hasil daripada otopsi. Dan juga ada beberapa sampel-sampel yang diajukan ke laboratorium forensik untuk dicek hasil daripada otopsi tersebut. Kemudian dari pihak keluarga juga menyampaikan yang bersangkutan pada saat meninggalkan rumah membawa kendaraan mobil yang korban miliki. Dan di TKP kita tidak ketemukan sehingga kita menelusuri dari nomor polisi yang kendaraan tersebut. Dan informasi awal kita mendapatkan informasi bahwa ada yang melihat mobil tersebut sudah menyeberang dari Kilimanu. Jadi itu yang kita telusuri. Mudah-mudahan ada titik terang untuk kita bisa mengetahui apa motif daripada kejadian yang dialami oleh korban. Jadi sementara update-nya itu, jadi kita masih menelusuri apa hubungan korban dengan yang membawa kendaraan saat ini. Jadi itu yang masih kita terus telusuri. Dan juga kita di backup oleh Polda Bali untuk bisa mengungkap ini. Dan mudah-mudahan tim kita sudah kita bagi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penanganan kasus ini. Polisi masih menyelidiki motif mobil korban yang berpindah tangan kepada orang lain. Polisi juga masih memburu pelaku yang membawa kabur mobil korban ke Jawa. Mayat korban sebelumnya ditemukan di kawasan hutan Kelatakan, Dusun Sumersari, Desa Melaya, Jemberana pada hari selasa lalu. Tim Inafis dan dokter yang memeriksa jenazah menemukan luka lebam di wajah, luka gores di lengan, dan luka di kaki. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana Penyemprotan cairan disinfektan di kandang sapi di wilayah Giyajar semakin digencarkan. Penyemprotan kandang sapi antara lain dilakukan di Banjar Selat, Desa Belege Blabatu, Giyajar pada Kamis pagi kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku menjelang pertemuan G20 di Bali. Hari ini kita bersama Polres Biyajar, bersama peternak melaksanakan penyemprotan kandang di Desa Belege. Kebetulan kita dibantu oleh Polres Biyajar dengan babim Kamcikmas dan BPPD melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi kita akan menyasar ke peternak-peternak rakyat untuk melakukan sanitasi kandang yang baik dan benar. Sehingga benar-benar petani ternak itu merasa nyaman. Ternaknya sudah itu mengasih makan, sudah bagus, sehingga lingkungannya juga akan keceh juga. Dalam rangka operasi Binawas Padagung, di mana kita melaksanakan kegiatan penyemprotan untuk mencegah penularan PMK di wilayah Kabupaten Giyajar. Ini juga dalam rangka menyongsong G20. Kita berharap PMK di Bali cepat selesai, cepat hilang, sehingga kegiatan G20 yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2022 bisa memberikan image positif dan bisa berjalan dengan baik dan lanjut. Kami dari Simandri 371 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Kapolres Biyajar, peserta jajarannya, peserta Kesuan Blah Batu, untuk menanggulangi penyakit buku dan mulut. Ini kami dari Simandri 371 sangat atusias dengan kehadiran Bapak. Semoga penyakit PKM ini dapat segera reakrasi. Petugas juga mengedukasi peternak tentang cara mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Peternak diminta selalu menjaga kebersihan ternak dan kanda untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Giyanyar. Puluhan peternak yang terdampak penyakit mulut dan kuku menerima bantuan dari pemerintah pusat. Penyaluran bantuan antara lain dilakukan di Banjar Cengkok, Desa Bahe, Mengwi, Badung. Penyaluran bantuan bagi peternak terdampak penyakit mulut dan kuku dilakukan melalui rekening bank penerima. Pemberian bantuan dibatasi paling banyak 5 ekor untuk setiap peternak. Untuk ternak sapi diberi ganti rugi 10 juta rupiah per ekor. Kambing dan domba 1,5 juta rupiah per ekor. Dan babi 2 juta rupiah per ekor. Pada tahap pertama, total bantuan yang disalurkan mencapai 2,73 miliar rupiah untuk 86 orang peternak di Badung dan Buleleng. Pertama dibayarkan, karena Bali yang pertama lengkap dokumennya. Ini minggu ini sudah pengadir semua dokumen-dokumen, karena ini kan anggaran negara harus dipertanggung jawabkan, maka dokumen harus valid supaya kita minimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan di lapangan, utamanya bukan yang berhak yang menerima. Jadi kami bersama PPKP, inspektoran daerah, itu terus mengawal ini di daerah agar benar-benar transparansi, jangan sampai ini salah sasaran. Itu komitmen kami, dan insya Allah kepolisian, kejaksaan terus mempkak kami untuk melihat, mengawal kegiatan ini agar benar-benar tepat sasaran di seluruh Indonesia. Pertimbangan 10 juta per ekor apa, Pak? Itu saya enggak hafal ya angka pastinya, tapi itu untuk 15 ribu ekor. Jadi sapi kerbau itu 10 juta, babi 2 juta, kamin dan domba 1 juta setengah. Itu klasifikasi dari masing-masing. Untuk sapi kerbau pertimbangannya 10 juta per ekor? Ya kalau sapi itu kan dewasa, itu tadi disebut kayak contoh sapi bali 15 juta. Sehingga kalau misalnya sapi dewasanya mati, dia masih bisa mengganti dengan sapi yang mungkin menjelang dewasa. Sehingga tidak terlalu jauh dari harapan ini. Pemerintah sigap dan siap untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasakan bahwa musibah itu memang alam. Namun karena keprihatinan pemerintah bahwa masyarakat kecil itu wajib dibatuh. Berapa dapat, Pak Buat? 20 juta. Pak Bantuan ini selanjutnya diperuntukkan untuk apa, Pak? Untuk dibelikan kembali. Bibit, Pak ya? Bibit, ya. Menunggu waktu aja nih. Sebenarnya apa yang Pak alami? Apa yang gak alami sama Pak? Sampai keberuntungan di sebelumnya? Berapa sapi yang kenal? Berapa sapi yang kenal? Saya dua, tapi dikelompokkan 13. Provinsi Bali menjadi daerah pertama yang menerima bantuan, dengan total bantuan yang disalurkan mencapai 2,73 miliar rupiah. Bali mendapat perhatian khusus, karena akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Badung.